Bisa melakukan eksekusi dengan lebih baik WWCD itu bisa jadi ada di tangan kita Atau minimal poin yang sangat banyak ada di tangan kita Hal-hal seperti itu kadang yang Baik untuk diingatkan ke pemain Agar mereka, oh ya kita tidak boleh meremehkan fase-fase game tertentu Agar kita bisa mendapatkan hasil maksimal Ya mungkin terkadang dari viewers Gak terlalu merhatiin itu Cuman hal-hal seperti itu Terkadang kita bahas sih di tim Agar tidak meremehkan fase-fase dari tunamen Dan kita lihat juga disini Sanskrit Circle-nya sudah muncul Ini kembali lagi yang kayak tadi kita bahas Ini advantage yang sangat besar Bagi tim-tim indolos Leonis tadi Ada Dudu Lions Ada juga The Savior Dan juga ada dari tim Satu lagi tadi siapa loh Leonis Itu mereka turun lumayan early Mereka memiliki titik-titik Memiliki timing yang lebih baik Agon satunya lagi tadi Cuman terlihat Oh Agon ya ya Pemain Agon ada di tempat ini juga Tapi fight akan segera tersaji Antara face clean Ini kalau sampai face clean rata lagi Berarti dua kali mereka pulang terlalu cepat Di hashtag ke-16 Karena di match sebelumnya face clean juga Berhasil dipulangkan Dengan begitu cepat oleh IHC saat ini Digiatron yang sedang menantang Pemain-pemain face Berada di area Pekado Ini adalah tempat yang Memang menjadi drop zone dari face Tapi Digiatron juga Beberapa kali bermain di area ini Utamanya adalah Digiatron Red V-Lane Atau Red Alien maksud saya Oh iya Dan sebenarnya Akhir-akhir ini di Dueling Kita juga perhatikan Sanskrit biasanya Digiatron itu bermain di arah Power Grid Dan di pinggir San Martin Tapi tiba-tiba di game ini Mereka nampaknya memilih Untuk melakukan komitmen Nge-push ke arah Pekado Dan akan perang-perang-perang Namun kita harus digeserkan Terlebih dahulu ke arah Impala Dimana CMFX GSM Akan dilakukan push oleh Cersia dari area Jada juga Earth Dan Megamind pun langsung mendapatkan Satu player yaitu Maddox Dan ini akan jadi posisi yang Sangat sulit bagi GSM Karena mereka sudah kehilangan Dua pemain Satu player-nya kenok Dan langsung dia menjadi Tiga eliminasi bagi Cersia Hanya tersisa satu pemain Mekain terakhir yang berada di atas Yaitu 046 Itu kayaknya satu agent Sebelum agen 47 ya Kalau kalian ada yang main game itu guys Hitman Betul-betul Kita juga kembali Menuju ke Nier Z Yang juga kembali dimainkan Di tubuh tim Star Wars Stop Melakukan tembakan kembali Bergerak dia Dengan sebuah AKM Dan juga UMP Tidak hanya berdiam Diri di satu tempat saja Licin memang pemain yang satu ini Dia mengetahui Dengan kupingnya Dia memetakan Dimana kak Lawan-lawannya harus di cover Dari angle sebelum mana Dia harus meng-cover Wes Carey Yang sedang diincar Kalau Wes Carey bisa didapatkan Akan selesai sudah G-E Tapi ternyata tembakan Yang gagal Karena Vintores Berhasil untuk melakukan Dengan sebuah UMP Tadi Knockdown dialami Oleh pemain Bijatron Padahal M249 Sudah digunakan oleh Supernan Dengan peluru yang begitu banyak Tapi saat ini Revive terlebih dahulu N mungkin menuju ke arah Supernan Tapi terlambat Tidak ada kesempatan Untuk melakukan N pada Supernan Justru Maju pemain Satup Dari Bijatron Yaitu Genfoss Dengan sebuah Uzi Ada Shotgun Uzi Shotgun Uzi Shotgun berhasil Digunakan oleh Satarla Selesai sudah Kembali Hal yang tidak Diinginkan oleh Faceline Tapi inilah kenyataannya Mereka Dipecundangi Di dropzone nya Menyisahkan satu pemain terakhir Dari Faceline Dan tidak bisa melakukan Banyak hal Iya Itu tadi juga Kalau kita lihat Dan kita perhatikan Sebenarnya itu Bukannya mormon Mormon player terakhir Mereka itu Bukannya dia tidak Memelong temannya Namun dia itu Dikunci oleh lapar Dia mengisi di posisi Stadion Dipepet oleh lapar Di dekat-dekat pintunya Jadi dia Tidak terlalu berani Untuk melakukan push Ke arah temannya Karena takut bisa di backstep Dan pada akhirnya Faceline pun harus langsung Dipulang Dan mereka turun Karena mereka tahu Posisi di Los Leones itu Sangatlah tricky Sangat licik Rumit Untuk bisa dieksploitasi Jadi mungkin mereka memilih Untuk tidak melakukan agresi Di daerah-daerah riskan Justru mereka mau ketemu Ketika mereka sudah Rotasi di luar Dan bisa kita lihat lagi Ini zona baru kita Kebanyakan tim sudah Mengisi posisi Lumayan tengah Hanya di Xavier Perlu maju sedikit Stallward dan 7E Yang apakah akan kesulitan Masuk ke dalam zona Dan MRPX Meskipun kelihatannya mepet Namanya mereka akan dapat Ground yang lumayan oke Minimal untuk mereka masuk Antara stay di sana Atau mungkin mereka Abis memakai rotasi BTR pun langsung Dilakukan dius Oleh SM9 Lampar akan bersama Konegresi dengan DBS Berhasil mendapatkan Thumb Dan langsung mendapatkan Player kedua Ya ini S Lang bintang Dari SM9 disini Namun harus puas Langsung dikulangkan Posisi ke-12 Oleh Bigetron Yang sudah terkenakan Dua pemain Itu pertahanan yang Bagus banget Sans gue dari BTR Mereka gak mengulangi Kesalahan yang Udah mereka lakukan Di game Pertama tadi Yaitu Dirontokkan oleh Seven Element Ya dan juga Satu hal positif dari Bigetron Di dua fight Yang sudah mereka alami Dua-duanya menang clean Dengan Dua pemain knockdown Saja tanpa adanya Confirm elimination Sehingga bisa kembali Bangkit dengan Empat player Reset situation Kembali dialami oleh Bigetron Dan mereka sudah Mengantongi Delapan elimination Dengan fight Empat Lawan empat Yang berhasil Mereka menangkan Saat ini Mereka pun berada Di tengah Dari zona Center zona Dimiliki oleh Bigetron Yudhu Yang mungkin akan Segera menyambangi Area Bigetron Dan menjadi penantang Selanjutnya Setelah dengan Timeline mereka menang Tim Malaysia yang lain Mereka segera dihadapi Oleh perwakilan Indonesia Yaitu Bigetron Red V-Lane Memantau ke arah Yang berbeda Sersia Terlibat fight Bersama dengan Vampire Yang menjadi cukup menarik Sebenernya Sersia Lebih dekat Bersama dengan 1-4-1 official Dan juga alter ego Tapi Fightnya juga Terjalin bersama dengan Tim Vampire Di area yang cukup jauh Iya Sebenernya tadi Seven Element itu Bukan datang Dia yang ngom-pom gitu Namun mereka Direkti diratakan Oleh player dari Forma kebab Namun kita harus geser dulu Ke arah 1-4-1 official Yang hanya Tersisa satu pemain Hanya tersisa serius Nampaknya Akan berusaha Makan peperangan Dengan alter ego Yang juga terkenok Dua pemain Hanya tersisa satu Akan berusaha Makan 1-1 Clutch dari masing-masing tim Antara Alpha Dan juga serius Nampaknya Makan duel Di dalam gudang ini Namun Kamera kita tergeser Nuju ke arah adik Luke yang sedang duduk Adam Ayam Santuy Dan banyak lagi serius Akan berusaha Makan push Namun Tembakan yang gagal Dari serius Berhasil memberikan Clutch kepada Alpha Yang menggunakan UMP Sehingga alter ego Sekarang sudah memiliki 6 elimination point Dan juga gudang yang lumayan prima Dalam zona Dan nampaknya Mereka bisa melakukan reset Untuk merevive Teman-temannya Jadi mereka bisa tetap Kembali dengan kekuatan 3 orang Di game ini Sunset Bergerak Alien Ada juga Formica Vibes Yang mendekat Dan juga ada Xavier Yang sudah diratakan Tim dia itu tadi Diratakan oleh Formica Vibes Alien itu melakukan HBD Kepada Apex Star player Dari Formica Vibes Di week 1 Yang di week ini Sini lagi dipegang oleh East Cuma Nampaknya Dari tim Formica Vibes Merasa itu bukan Sebuah investasi Yang baik Untuk melawan DBS Dan nampaknya Memilih untuk cabut Dan ya Memang tidak ada opsi Bagi Alien Dan dia akhirnya Harus dipulangkan oleh Para kelawar-kelawar Dari Thailand Barusan Sunset Dia ada tembakan Ada tembakan Menuju ke arah Swap Terselamatkan Dengan adanya Smoke Bukanlah Player dari BTR Atau Formica Vibes Namun itu Semuanya tadi adalah Player dari Alter Ego Sunsquare Ya Kita sudah Melihat Apa yang banyak terjadi Saat terlambat Bang Saat ini Dikari tembakan Menuju ke Adik Luke Untung dia melakukan Proning Hati-hati Lapar Ledakan dari Adik Luke Membuat lapar tumbang Supernan datang terlambat Tidak ada hal yang bisa dilakukan oleh Supernan Bahkan sedikit kepencet tadi M4-nya Smoke Yang harus dikeluarkan oleh Supernan Rosemary Mendapatkan lagi Satu knockdown Pemain Yang berhasil Untuk memberikan kontribusi Begitu banyak Menuju ke Tim Alter Ego Di match Yang kedua di hari ini Yudho Lion selesai Membuat Bigatron Bisa reset lagi Tapi dua pemain Tidak bisa diselamatkan Silahkan Dua pemain dari Bigatron Hanya menyisakan Dua player aktif Saat ini Melawan Baron 9-2-2 Dari 4 Miracle Vibes Karena Sebenarnya tadi Kalau kita lihat dari circle Ada kemungkinan yang lumayan baik BTR untuk masuk ke dalam zona Cuma yang membuat sulit Tersebut adalah 4 Miracle Vibes Tidak memilih untuk mengisi tempat lain Namun dia mengisi di posisi ini Yang akan menjadi gatekeep Yang sangat keras Bagi BTR Apalagi ada backup-an Dari arah-arah Alter Ego Itu yang sangat Karena kalau bisa kita lihat Ini primanya lagi ada di Alter Ego Tapi mereka gak boleh ada miss Karena mereka lagi sendiri-sendiri IC ada di gudang Mungkin bisa jadi Duri dalam daging Bagi tim-tim yang nanti survive Cercia juga masih ada satu pemain BTR agak lumayan dikunci Apalagi sudah terkenok satu Tersisa Supernan Kenan disini Akan bisa melakukan satu Lawan tiga Dengan player formal Kevibes Yang kita tahu Mereka kalau eksekusi Split Untuk mengunci sebuah tim Itu jarang melakukan mistake Sansku Jadi Itu akan jadi konversi Yang sangat sulit Bagi Kenan Kita akan Kembali Menyaksikan Apa yang bisa Dilakukan oleh pemain-pemain Dari Alter Ego Pemain dari BGTron Yang saat ini hanya Tersisa satu saja Seperti yang tadi Sempat Dianalisa sedikit oleh Koizvan Supernan Yang menjadi harapan terakhir Dari tubuh Di BGTron Red V lane Sementara itu Alter Ego masih menatap Matt Kalau keculik Atau kalau knockdown ini Sulit untuk bisa diselamatkan Supernan memanfaatkan Situasi tersebut Untuk menjadi jalur masuk Tapi Supernan Kelihatan ketahuan Oleh East 922 Dua pemain Yang memiliki potensi Menjadi duri dalam daging Sudah berhasil Dibersihkan oleh Kedua tim Yang masih memiliki Pemain lebih dari satu Formaker Vibes East berhasil mendapatkan Supernan Dan juga Alter Ego Berhasil mengunci Cersia Earth Tadi yang berada di posisi Dan juga Rosemary Sansku ya Ya Kita melihat Performa Paling jeleknya Fanatik di Alter Ego Terjadi di PMWI kemarin Saat di PMWI Alfa belum bisa Bergabung Belum bisa bermain Dan fanatik Di Performa yang Berada di Situasi yang tidak baik Tetap dipaksakan Dan itu Sangat terlihat Kalau dia tidak Sejalan dengan rekan-rekanannya Tapi saat ini Bukannya kebestek Fanatik justru ketahuan Oleh Jokhine Tembakan dilakukan Sangat disayangan Fanatik gagal Untuk melaksanakan tugasnya Hanya misalkan Kurang menguntungkan Bagi mereka Cuman ini Banyak lagi Kesiapa yang bisa dapetin Konok pertama Itu membuka Advantage yang sangat Gede banget Bagi timnya Yang memiliki Kemungkinan sangat besar Bisa makan konversi Ke Arah winner-winner Chicken Dinner Cuman kalau menurut gue Kayaknya kedua tim ini Lumayan aware Adanya player satu lagi Namun Kayaknya mereka Nggak yakin Kalau itu Bukan player Yang mereka lawan Wow Dan sekarang mereka tahu Ya itulah dia Dengan melontarkan Dengan melontarkan Sebuah Molotov Yang ternyata Pecah Beledak Di tempat dia Berpijak IC akan terkena Bluezone Terlebih dahulu Dibanding Alpha Sehingga Bisa dengan mudah Untuk ditumbangkan Tapi tetap Memaksakan untuk Masuk ternyata Seorang IC Contaran utility ini Akan menyelesaikan Semuanya Ternyata belum Masih ada Satu kotak Di depan Dari IC Cukup bandel Pemain ini Cari tidak Ketemu-temu Dan akhirnya Mamas Menyelesaikan semuanya Winner-winner chicken dinner Untuk alter ego Ares Berkat Sebuah permainan Sampai